Sakit perut yang ditimbulkan karena virus atau keracunan? Nah sama atau beda nih, Kak Dokty? Itu dia tuh ya, kadang-kadang suka mirip-mirip kan gejalanya kan ya. Coba mungkin kita tanya-tanya langsung aja sama yang berkepentingan dan bersangkutan. Ya, Dr. Pirli Nandes, spesialis nyakit dalam. Apa kabar dokter? Apa kabar dok? Sehat, Alhamdulillah. Nah dok, ini ada fakta-fakta pertama nih dok. Sakit perut itu akibat keracunan biasanya disertai pusing dan muntah-muntah hingga hilang kesadaran. Itu fakta atau metas dok? Itu bisa dibilang fakta. Bisa dibilang fakta. Bisa dibilang fakta. Kenapa fakta? Gini nih, jadi kalau misalnya sakit perutnya karena keracunan, keracunan tuh kan bisa macam-macam penyebabnya. Bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa racun yang dikeluarkan dari makanan tersebut misalnya ikan-ikanan gitu ya. Nah itu bisa sampai penuhan kesadaran, mual-muntah. Kalau mual-muntah, biasa ya itu muncul memang kalau pada keracunan. Tapi kalau sampai kehilangan kesadaran, bisa. Karena apa? Biasanya karena diare yang berkepanjangan, dehidrasi, atau karena racunnya sendiri yang dikeluarkan dari makanan itu. Oke dok, ini ada perbedaannya dok di layar ini ya doknya tadi. Nah ini dia. Kejala sakit perut karena virus dan kejala sakit perut karena keracunan. Ya. Nah ini gimana tuh dok? Sama, hampir sama ya doknya. Ada diare, keram perut. Wah benar, sebenarnya sih ini hampir sama, cuman kayak agak berbeda susunannya aja ya. Berbeda, serupa tapi tak sama gitu ya. Serupa tapi tak sama. Ya mungkin kalau perbedaannya ya itu sebenarnya karena keracunan, gejalannya bisa lebih berat. Karena penyebabnya bisa macam-macam. Kalau karena virus kan hanya karena virus. Iya. Dan kita tahu bahwa virus itu adalah self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau keracunan, misalkan bakteri, berarti butuh antibiotik. Kalau toksin, kita butuh antitoksinnya gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Biasanya keracunan lebih berat, gejala, dan lebih segera terjadi setelah makan. Biasanya kalau keracunan itu benar nggak sih dok? Kalau harus benung susu, benung susu. Jadi biar... Oh nggak, itu mitos. Oh itu mitos. Termasuk air kelapa juga dok? Air kelapa itu juga mitos. Oh gitu. Jadi air kelapa, susu itu sifatnya tidak menetralisir racunnya, tapi bermanfaat. Norit kok? Norit bisa. Norit bisa. Karena dia kan karbon aktif ya, dia bisa tuh buat keracunan, dia bisa menyerap keracunan. Tapi kalau susu, kemudian air kelapa, itu mitos. Dia tidak bisa menetralisir racun. Tapi manfaatnya kalau air kelapa untuk keracunan, karena kan biasanya diare tuh. Dehidrasi. Dehidrasi. Kehilangan elektrolit, sehingga dia bisa menjadi pengganti elektrolit. Menggantikan ya dok. Menggantikan ya dok. Selanjutnya dok, ada fakta mitos yang beredar dok di masyarakatnya dok. Sakit trut akibat virus, ini umumnya disertai BAB dan demam dok. Ini fakta atau mitos dok? Ya, betul. Itu betul. Itu adalah fakta. Fakta. Jadi ini karena virus ya dok ya? Karena virus. Jadi itu bisa moncok-moncok. Maksudnya BAB itu mungkin BAB diare. BAB seru. Jadi BAB terus-terusan, betul. Karena bisa tuh virus, ada rotavirus, norovirus, adenovirus. Itu bisa menyebabkan sampai diare-diare udah gitu, sampai juga dengan demam gitu. Sampai demam bakal? Bisa demam. Kalau keracunan makanan dokter? Bisa demam gak dok? Keracunan makanan kalau demam tidak terlalu. Tapi tergantung juga nih. Kalau penyebabnya bakteri. Iya. Lagi-lagi sebenarnya tergantung. Karena keracunan makanan kan penyebabnya bisa macam-macam. Virus pun bisa. Ada virusnya juga, ada bakterinya juga. Ada bakterinya juga, ada parasit. Jadi bisa juga demam gitu. Jadi harus tahu dulu sih penyebabnya ini apa gitu. Karena mirip-mirip ya dok. Kayak dijalarnya. Biasanya dilihat apa sih makanannya nih gitu. Jadi kira-kira bisa kita tahu nih apa sih yang bisa menyebabkan kondisinya. Kalau dia bakteri dia pasti demam. Oke baik, ini fakta mitos berikutnya nih dok. Sakit perut akibat keracunan makanan, seseorang akan alami kolik. Sehingga sakit perut yang kemudian kalau virus, tidak. Tidak kerasin apa-apa. Itu beda gitu dok. Fakta atau mitos dok? Ya kalau menurut saya itu bisa dibilang mitos ya. Oh mitos. Karena sebenarnya gejalanya hampir sama tuh. Perbedaannya mungkin kalau pada keracunan makanan itu, oh sakitnya lebih hebat. Dan dia benar-benar terjadi setelah makan, bisa dalam beberapa jam langsung terjadi. Tapi kalau karena virus, tidak seperti itu. Nah jadi perbedaannya, ya karena nyari perut yang hebat. Tapi kalau kolik, sepertinya bisa dua-duanya muncul gitu. Karena berusaha mengeluarkan si racun tadi kan. Tubuh kita berusaha mengeluarkan si racun. Dokter, sebelum ini pembisah pasti penasaran kolik itu apa sih dok? Biasanya kan anak bayi ya. Iya betul. Kolik itu apa? Orang dewasa itu gimana? Kolik itu sebenarnya adalah gejala yang muncul seiring bergeraknya dengan pergerakan usus. Jadi kan kenapa kolik itu nyarinya hilang, timbul, hilang, timbul. Itu yang disebut dengan kolik. Jadi kayak diperas. Karena dia sesuai dengan pergerakan si usus tadi. Biasanya akan lebih berat karena ada radang di situ. Jadi akan berusaha mengeluarkan, akan menekan, makan sehingga seperti itu disebutnya kolik. Jadi hilang, timbul, hilang, timbul seiring dengan pergerakan. Rasanya mules-mules gitu kali ya dok? Mules, betul. Dan biasanya tiba-tiba ya dok ya. Munculnya tiba-tiba. Dan rasanya nyarinya tuh lebih intens gitu. Dibandingkan mules biasa. Nyeri mules biasa. Gimana kalau ngomong kolik aku sakit perut? Nah itu makanya kenapa kalau pada bayi bisa nangis berjam-jam tuh. Nah kita harus waspada. Jangan-jangan itu adalah kolik. Karena kan bayi nggak bisa ngomong. Nah itu tahunya dari mana gejala kolik itu sendiri dok? Ya biasanya dilakukan pemeriksaan fisik ya gitu. Seperti bising usus yang meningkat gitu. Terus apakah ada kelainan gejala lainnya? Misalkan adakah diari atau buang air besarnya yang terganggu nih gitu. Jadi secara kaset mata gitu kelihatan kayak kenapa gitu nggak bisa ya dok ya? Sudah harus pemeriksaan dok. Kadang-kadang nih ya Kak Bekti, kalau misalkan orang yang masih percaya mitos-mitos nih. Kalau bayi kolik dok, biasanya dia nangis di sore tuh ya. Katanya ini diajak ngobrol sama itu. Gitu kan? Itu mitosnya. Gitu dokter. Dan itu paling sering biasanya karena kolik. Dok, ini kalau perkembangan dari gejalannya itu sendiri ya. Dari kolik atau dari virus atau dari keracunan. Itu ada perbedaan nggak sih dok sebenarnya dari perkembangan gejalannya itu sendiri? Ada, ada. Jadi kalau misalkan balik lagi tadi. Kalau keracunan karena penyebabnya bisa macam-macam. Bisa dari yang ringan sampai yang berat sekali. Karena ada sampai ada yang bisa bikin lumpuh, berbusa dan sebagainya. Karena ada misalkan racun-racun yang dikeluarkan dari ikan-ikan tertentu nih. Yang nggak sengaja kemakan dia bisa bikin lumpuh tuh, sarak-sarak. Bisa sampai seperti itu. Bisa sampai penurunan kesadaran kalau karena keracunan makanan. Tapi kalau karena virus, biasanya dia lebih ringan di jalannya. Karena lagi-lagi adalah virus self-limiting disease gitu. Jadi tergantung daya tuan tubuh nih bisa dia ngeluarin sendiri gitu. Baik dok. Ini masyarakat perutnya dokter. Kapan waktunya kita ke rumah sakit ketika sakit perut dok? Oke. Ketika sakit perut, kalau kita kapan ke rumah sakit ya pertama, bila kita sudah tidak bisa menangani sendiri ya di rumah tentunya. Nah, kedua bila ada gejala lain nih. Misalkan yang memberat. Kayak diare-nya, diare-nya terus menerus. Sudah tiga hari nggak sembuh-sembuh atau diare disertai darah. Nah, itu juga harus waspada. Nah, terus kemudian lemas yang berkelebihan gitu. Karena sudah kekurangan cairan, sudah dehidrasi. Terus kemudian yaudah muntah-muntah yang juga terus-terusan tidak berhenti. Itu yang harus cepat segera lagi. Betul. Jadi gejalannya memberat gitu. Jadi baru rumah sakit. Kalau tindakan preventif atau medis apa yang pertama kali yang mungkin perlu kita lakukan di rumah? Kalau misalkan apa nih, keracunan atau? Keracunan dulu dok? Keracunan dulu. Misalkan di rumah tentu tetap harus minum air putih yang banyak. Supaya untuk menetralisir. Kemudian sediakanlah obat-obatan yang memang mungkin sifatnya misalkan mual-muntah, obat anti-mual, obat anti-muntah. Kemudian ya awas ini diri sendiri tanda-tanda apakah kita makin lemas gitu. Kalau misalkan diare boleh menemukan obat-obatan anti-diare. Terus awasi tanda-tanda tubuh kita sendiri apakah demam makin tinggi, apakah tidak bisa berhenti dengan obat-obatan yang mungkin bisa kita konsumsi di rumah. Segera langsung berubat ke rumah sakit ya dok ya. Jadi jangan cepat-cepat minum norit tadi ya? Katakan, gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya... Harus cepat-cepat langsung minum atau gimana tuh dok? Enggak sih, enggak perlu cepat-cepat harus minum. Lihat dulu nih gejalanya. Karena kan lagi-lagi keracunan bisa mulai dari ringan sampai berat gitu. Tapi kalau memang munculnya hebat dan merasa memang saya salah makan nih. Kayaknya makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang membuat saya keracunan boleh. Boleh konsumsi. Baik. Lalu kalau pisang dok nih, katanya dapat mengurangi atau mengatasi, membantu, sakit perut nih dok. Bagaimana dokter? Itu benar nggak? Nanti dulu dok! Jangan dijawab dulu sebentar dok. Sabar dok, sabar ya. Kita akan mengetahuinya sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih ada masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu dia tadi ya adalah makanan-makanan yang hati-hati kita harus memperhatikan ya. Mengandung mungkin ada bisa menimbulkan rajun ataupun tidak gitu. Nah tadi ada yang pertanyaan yang menggantung lagi nih dok. Soal pisang. Katanya pisang ini bisa membantu mengatasi sakit perut. Gimana tuh dok? Benar nggak dok? Enggak ah itu mitos. Mitos. Jadi enggak ya pisang itu ya. Tapi kebanyakan orang kalau misalkan keracunan nih. Apalagi nih, pisangnya makan pisang, biar metal, racunnya itu gimana dok? Manfaatnya mungkin ada manfaat lain gitu dok? Apa tuh dok? Kayaknya manfaat lain yang sebenarnya bisa diambil lagi-lagi adalah kan kalau pisang kita tahu nih banyak mengandung potasium atau kalium. Sehingga bisa kita konsumsi kalau memang diarik, terus bebe-bebe terus, sekurangan cairan, kekurangan elektrolit bisa dikonsumsi. Tapi dia tidak mempunyai efek untuk menetralisirkan makan racun gitu. Nah, kalau lagi sakit perut, kalau kena keracunan atau virus, itu boleh makan sayur dok? Boleh, boleh. Oh boleh? Ada sayur apa-apa yang patahkan gitu? Enggak. Jadi kembali adalah, kan kalau keracunan itu biasanya satu, penyiapannya makanannya tidak baik, masaknya tidak bagus, penyimpanannya juga tidak baik. Sehingga bukan berarti harus nggak boleh makan, nggak boleh makan itu. Yakinkan bahwa yang kita makan itu sudah diolah dengan baik, tingkat kematangannya cukup, tingkat penyimpanannya, tingkat penyiapannya semua baik. Sehingga mengurangi resiko keracunan buat kita. Oh begitu. Ini juga ya dok, makanan kaleng ya dok, biasanya yang sering bikin emang keracunan. Ya, kalau makanan kaleng, betul, betul. Karena makanan kaleng kan punya waktu valid ya maksudnya, kada luar rasanya, kada luar rasanya. Sehingga ya memang hati-hati kalau pada emang kaleng olahan. Lalu dok, selanjutnya kalau misalkan keracunan atau misalkan kena virus, lalu kita misalkan BAB-nya jadi lebih sering nih diare, itu boleh nggak makan sayur dok? Boleh, boleh. Boleh, boleh aja. Katanya kalau makan sayur nih, apa? Iya. Jadi gini, memang kalau sayur kan serat ya. Sehingga memang biasanya serat memperlancar. Tapi bukan berarti sayur ini kan juga mengandung protein gitu. Jadi kita juga butuh protein gitu loh untuk kita makan gitu. Mungkin tapi tidak dalam jumlah yang besar gitu, tapi jumlah yang cukup saja. Itu tetap boleh ya kan? Betul. Dan kalau gitu tipsnya dok untuk pemirsa ini, untuk masyarakat untuk membedakan sakit purut karena virus atau karena keracunan menggodok? Kalau karena keracunan, pertama memang kita biasanya tahu nih sumbernya dari mana gitu. Apakah kita memang tidak bersih melakukan penyiapan makan atau cuci tangan dan sebagainya. Biasanya gejalanya lebih berat. Hati-hati kalau keracunan bisa dalam beberapa jam setelah mengkonsumsi sesuatu, kita langsung mengalami gejala yang bisa mulai dari ringan sampai berat. Seperti tadi nyari perut, dia remual, muntah. Sampai bisa kehilangan kesadaran karena dehidrasi yang berlebihan gitu. Juga bisa sampai mengalami yang lain. Tapi kalau virus biasanya dia gejalanya sedikit lebih ringan, terjadinya tidak langsung dalam waktu dekat gitu. Kemudian dia adalah self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Jadi biasanya gejalanya tidak seberat dari keracunan. Dan jangan lupa keracunan itu penyebabnya banyak gitu. Virus pun bisa menjadi salah satu penyebab dari keracunan. Nah yang bisa memperberat adalah karena penyebab-penyebab yang lain. Bakteri, parasit, dan toksin-toksin yang dihasilkan oleh makanan tertentu. Baik dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, jadi jelas banget ya. Iya, sangat banget dokter. Jadi harus juga memilih makanan yang tentunya hijinenya terjaga. Iya, itu paling penting. Jangan sampai yang tepat-tepat yang mungkin penyimpanan yang tidak bagus. Kemudian juga mungkin kita beli makanan-makanan yang sembarangan gitu ya. Jadi harus hati-hati kita. Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, betul sekali. Baik pemirsa, kita akan berbagi informasi lainnya. Nah, tetap jangan lupa untuk saksikan hidup sehat. Jangan fadis diun sampai hari Jumat, jam 9, jam 10 pagi. Betul sekali. Dan juga kalau misalnya Anda ketinggalan untuk informasi kali ini, bisa lihat di tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia, hidup sehat.